Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan dua buah partai catur dari juara dunia yang dijuduki Dewa Catur. Siapa lagi kalau bukan, partai catur legendaris Bobby Feature juara dunia tahun 1972-1975 dari Amerika. Oh iya sahabat catur, seperti biasa, partai-partai feature ini saya siapkan khusus untuk Anda yang ingin mengasah otak catur Anda dan meningkatkan kemampuan taktik bermain catur Anda. Di sini saya tidak akan menganalisa langkah-langkah permainan. Saya hanya memainkan langkah feature dengan tempo kira-kira 10 detik setiap langkahnya, sehingga Anda bisa ikut memikirkan langkah yang akan dijalankan feature. Cara ini sangat baik untuk melatih kemampuan taktik bermain catur Anda. Sekarang mari kita mulai partai yang pertama. Dimainkan tahun 1957, putih dipegang oleh Sidney Norman Bernstein, dan hitam dipegang oleh Bobby Feature, yang pergunakan pertahanan Cecilia. Di partai ini, Anda akan melihat bagaimana cara feature melakukan serang balik saat posisi seap rajanya diserang habis-habisan oleh putih. Mari kita lanjutkan partainya. Terima kasih telah menonton! 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 Sedangkan tahun 1957, putih dipegang oleh Bobby Fitcher, dan hitam dipegang oleh Arthur Bernard Bisguer mempergunakan pertahanan Perancis. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana cara Fitcher melakukan serangan di sep menteri saat hitam sudah rokade panjang, yang menyebabkan hitam kalah satu benteng dan akhirnya menyerah. Mari kita lanjutkan partainya. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!